Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sekalian kita Bisa berjumpa Dalam kajian Rutin di malam Kamis Mengkaji matan-matan Ilmu Nahudan Tasrib atau Sorob Insya Allah di malam hari ini Kita melanjutkan Pembahasan Matanil Munau Dari Alajurumia Sebenarnya program ini Adalah untuk Lebih memantapkan Kaedah-kaedah Yang sudah kita pelajari Jadi ini tidak Tidak dari dasar Sekali ya sebetulnya Karena kita ada program juga Program Klausorob ya Dan praktek Baca Apa namanya Arab Gundul Dari buku yang saya susun Yaitu Metode Tiri Kunci Pembaca dan Mami Arab Gundul Bagi yang sudah Mempelajarinya Ini adalah untuk Lebih menguatkan Kaedah-kaedah yang sudah Kita pelajari Dan juga Untuk Ngomorajah Mengulang kembali Karena memang Kaedah-kaedah ini Perlu harus terus Diulang Dan Terus dipraktekan Ya makanya Ini juga Adalah Apa bagian dari Pembelajaran Untuk program Yang khususnya Yang ikut di Program praktek Memaca kitab Ya jadi Di pertemuan ini Seperti biasa Kita ada dua sesi Yang sesi pertama Kita membahas Matan Sesi kedua Adalah Tanya-jawab Ya Seputar Praktek Baca kitab Khususnya yang Di level Satu Ya Cuma ini Sedikit yang Hadir yang Ikutnya Ini Baik Kita sekarang Masuk di Pembahasan Mutada 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 Dan Obar Ya jadi Memang Di Matan Al-Ajurumiyah Ini Dibahas Ya Irop-Irop Isim Dimulai Dengan Isim-Isim Yang Marfu Terlebih dahulu Marfu Atul Asma Ya Di Sini Sekitar Ada Berapa Ada Tujuh Marfu Atul Asma Itu Isim-Isim Yang Marfu Ada Fa'il Laibul Fa'il Mutada Obar Yaobar Mutada Isim Kanawatu Haobar Inna Wawatu Tawabir Il-Marfu Jadi Ada Tujuh Yang Merupakan Isim-Isim Marfu Isim-Isim Yang Wajib Marfu Nah Kalau Di Buku Saya Di Buku Teori Kunci Itu Dikelompokkan Kepada Apa Namanya Yang Terkait Dalam Jumlah Filiyah Terlebih Dahulu Lalu Kemudian Dalam Jumlah Ismiah Jadi Yang Terkait Dalam Jumlah Filiyah Dulu Diselesaikan Sehingga Pembahasannya Itu Fa'il Naibul Fa'il Kemudian Nanti Kepada Isim-Isim Yang Mansub Agar Betul-betul Memahami Struktur Kalimat Jadi Persoalan Kita Kadang Ketika Mempelajari Nausorob Teori-teori Ini Kesulitan Dalam Mempraktekan Kedalam Membaca Dan Memerah Bundun Yaitu Diantaranya Karena Kita Tidak Memahami Dengan Benar Struktur-struktur Kalimat Dalam Bahasa Makanya Di Buku Teori Kunci Saya Meringkas Mengumpulkan Seluruh Struktur Kalimat Dalam Bahasa Arab Secara Umum Bisa Dibagi Dua Struktur Kalimat Itu Ada Kalimat Pokok Yaitu Umdah Disebutnya Dan Ada Kalimat Pelengkap Yang disebut Fadlah Kalimat Pokok Atau Umdah Itu Kalimat Terbagi Kepada Dua Jumlah Filyah Dan Jumlah Ismiah Dalam Jumlah Filyah Dan Jumlah Ismiah Ada Yang Pokoknya Ada Yang Pelengkapnya Dalam Jumlah Filyah Yang Pokoknya Adalah Fiil Jadi Pasti Yang Namanya Filyah Itu Didahul Oleh Fiil Ya Ada Yang Apa Fiilnya Ada Yang Maklum Dan Ada Yang Majul Kalau Maklum Berarti Pasangannya Adalah Fail Ya Kalau Ada Fiil Maklum Pasti Ada Fail Ya Kalau Fiilnya Majul Berarti Naibun Fail Pengganti Dari Fail Yaitu Umdah Kalimat Pokok Jadi Dalam Setiap Kalimat Harus Minimal Ada Itu Fiil Ma'lum Fail Fiil Ma'lum Fail Ada Pun Yang Lain-lain Yang Terkait Dengan Jumlah Filyah Termasuk Kepada Fadlah Kalimat Pelengkap Misalnya Dari Jumlah Filyah Kita Mau Tambahkan Keterangan Objek Ya Ya Cuman Kan Tidak Wajib Tidak Harus Ada Mab Filyah Bisa Saja Dibuang Dan Dia Kalau Fiilnya Mut'adi Kalau Ada Mab Filyah Kalau Kita Mau Tambahkan Keterangan Waktu Jorfu Zaman Mab Filyah Kalau Kita Tambahkan Keterangan Tempat Jorfu Makan Kita Tambahkan Keterangan Alasan Dilakukan Perbuatan Berarti Mab Filyah Adlih Mau Kita Tambahkan Keterangan Jenis Pekerjaannya Jenis Pekerjaannya Baik dari sisi Sifatnya Pekerjaan itu Bagaimana Sifatnya Atau Dari sisi Jumlah Berapa Kali Perbuatan Terdilakukan Atau Dari sisi Menguatkan Pekerjaan Itu Benar-benar Ini Namanya Tiga Macam Tadi Bisa Kita Tambahkan Keterangan Kondisi Pelaku Atau Objek Saat Melakukan Pekerjaan Itu Hal Bisa Kita Tambahkan Penjelas Kalau ada Kata yang Belum Jelas Kata yang Mubham Itu Namanya Tam Jadi Itu Adalah Kalimat Kalimat Pelengkap Padlah Nah Dalam Jumlah Ismiah Dalam Jumlah Ismiah Yang Menjadi Umdah Atau Kalimat Pokok Itu Adalah Mubtada Dan Hobar Mubtada Dan Hobar Jadi Dalam Setiap Jumlah Ismiah Itu Paling Minimal Harus Ada Mubtada Dan Hobar Atau Kalau Dimasuki Oleh Nawasi Dimasuki Oleh Nawasi Nawasi Ini Ada Yang Huruf Ada Yang Fiil Kalau Yang Huruf Berarti Inna Wawat Tuhan Inna Dan Saudari Saudarinya Kalau Fiil Berarti Kana Wawat Tuhan Kana Dan Saudari Saudarinya Dan Nanti Akan Merubah Hukum Mubtada Hobar Ini Kalau Mubtada Hobar Secara Asal Hukumnya Dua-duanya Marfu Ketika Dimasuki Oleh Inna Wawat Tuhan Maka Mubtadanya Berubah Jadi Isim Inna Jadi Mansub Hobarnya Marfu Dimasuki Oleh Kana Mubtadanya Berubah Jadi Isim Kana Marfu Dan Hobarnya Menjadi Hobar Kana Mansub Dan Kedua-dua Itu Adalah Umdah Yang Harus Ada Dalam Jumlah Ismiah Sedangkan Yang Lain-lainnya Itu Tambahan Pelengkap Saja Fadlah Itu Kalau Ada Yang Sudah Punya Buku Teori Kunci Itu Bisa Dilihat Di Alaman 92 Yaitu Bagan Dari Keseluruhan Struktur Kalimat Dalam Bahasa Yang Pelengkap Selain Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Mansub Ada Juga Yang Majedurnya Ada Huruf Jar Jad Majedur Ada Udo Pile Misalnya Itu Adalah Pelengkap Saja Atau Ada Tawabi Ada Tiga Ada Na'at Tau'kir Badal Atub Ya Itu Disebutnya Ekor Kalimat Jadi Dia Mengekor Saja Kepada Kata Yang Sebelumnya Yang Jadi Inti Nah Kita Sekarang Membahas Mumtada Hobar Berarti Mumtada Hobar Seperti Yang Sudah Saya Gambarkan Tadi Skema Kalimat Dalam Bahasa Arab Berarti Mumtada Hobar Ini Adalah Unsur Yang Menyusun Jumlah Ismiah Tadi Jadi Jumlah Ismiah Itu Secara Asal Terdiri Dari Mumtada Dan Hobar Kenapa Itu Mumtada Mumtada Huwal Ismul Marfu Mumtada Adalah Isim Marfu Karena Dia Hukum Iropnya Harus Marfu Dan Marfu Disesuaikan Dengan Tandanya Ini Sudah Kita Bahas Sebelumnya Dan Itu Harus Kita Kuasai Ya Disesuaikan Dengan Isim Jenis Isim Murub Ada Sembilan Ya Kesembilan Itu Dibedakan Karena Memang Memiliki Tanda Irop Yang Berbeda Beda Ya Mupron Musana Jomudakar Salim Jomudakar Salim Jomudakar Taksir Semol Homsa Maksur Man Kus Ismulad Jadi Disuaikan Tanda Marfu Dengan Jenis Isim Masing Masing Al-Ari Al-Ari Hanil Awam Milil Lafzi Al-Ari Itu Artinya Yang Kosong Secara Bahasa Ari Itu Telanjang Urian Ari Jadi Maksudnya Yang Kosong Dari Amil Amil Secara Lafad Ya Tidak Ada Amil Ya Yang Apa Namanya Menjadikan Dia Itu Mumtada Jadi Tidak Terpengaruh Oleh Lafad Lain Justru Dia Yang Menjadi Amil Bagi Yang Lain Ya Jadi Kenapa Mumtada Marfu Bukan Terpengaruh Oleh Lafad Lain Tetapi Karena Memang Dia Terletak Di awal Kalimat Gitu Maka Sering Disebut Mumtada Marfu Bil Ibtida Marfunya Karena Memang Ibtida Karena Memang Berada Di awal Kalimat Kata Mumtada Sendiri Artinya Adalah Yang Ada Di awal Kalimat Mumtada Sedangkan Hobar Warismul Marfu Hobarnya Juga Sama Marfu Hukum Hukum Al-Musnad Ilaihi Ya Musnad Yang Apa Namanya Yang Disandarkan Nawa Nawa Kaulika Seperti Perkataan Zaidun Koimun Zaidun Itu Mumtada Koimun Itu Adalah Hobar Jadi Mumtada Itu Secara Simpelnya Di Buku Teori Kunci Muhbarun Anhu Jadi Ismun Muhbarun Anhu Isim Yang Diterangkan Ya Kaul Fi Awal Jumlah Terletak Di Awal Kalimat Jadi Atau Menjadi Inti Pembicaraan Jadi Mumtada Itu Adalah Inti Dari Pembicaraan Jadi Inti Yang Dibicarakan Itu Mumtada Sedangkan Hobar Itu Adalah Yang Menerangkan Jadi Yang Memberi Keterangan Kepada Mumtada Itu Ya Maka Didefinisikan Di Al-Hobar Ismun Muhbarun Bihi Isim Yang Menerangkan Yuk Milu Maknal Mumtada Menyempurnakan Maknal Mumtada Ya Menyempurnakan Maknal Mumtada Misalnya Zaid Berdiri Nah Inti Yang Kita Bicarakan Itu Kan Zaid Kita Sedang Membicarakan Zaid Berarti Yang Sedang Dibicarakan Itulah Mumtada Ya Ko Imun Berdiri Nah Itu Kan Dia Memberi Keterangan Kepada Zaid Yang Memberi Keterangan Itu Disebut Hobar Ya Berarti Kita Katakan Zaidun Itu Mumtada Ko Imun Itu Hobar Ya Dan Kedua-duanya Harus Marfu Zaidun Ya Maka Kita Irobkan Zaidun Mumtadaun Marfu'un Wa'ala Maturofi Ya Tanda Marfu'unya Dommatun Zairatun Keairi Domah Yang Nampak Di Akhirnya Ya Tanda Tanda Marfu'unya Domah Karena Zaidun Itu Isim Apa Dari Isim Murom Halo Ada yang Bisa Berinteraktif Zaidun Isim Apa Pak Imran Halo Selain Ada suaranya Ada suaranya Pak Imran Mufrod Zaidun Mufrod Oh Iya Mufrod Kadaman punya Ko Imun Juga Mufrod Ko Imun Kita Irobkan Kita Terangkan Ko Imun Hobarul Mufrod Marfu'un Wa'alam Matur Dom Matun Zairatun Bi Akhirih Mau kita Sebut Liana Mufrod Silahkan Cuman Kalau Domah Itu kan Tanda Asli Tanda Asli Jadi Walaupun Tidak Diterangkan Karena Tanda Asli Domah Kalau Keluar Dari Tanda Asli Tanda Pengganti Itu Harus Kita Terang Kan Kenapa Misalnya Yang berikutnya Musana Ko Zaidani Ko Imani Dua Zaid Jadi Ada Dua Orang Namanya Zaid Dua Zaid Itu Berdiri Zaidani Berarti Coba Irobkan Mumtadaun Halo Marfu'un Tanda Tanda Marfu'un Apa Alif 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 Diterangkan Lian Nahu Kenapa Musana 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 Pak Imran Suaranya Kecil Pak Ya Tunduk Tunduk Jadi Tanda Marfu'un Alif Karena Musana Ko Imani Berarti Apa Khobarul Mubtada Ya Marfu'un Wa'alam Matur Alif Al-Alif Al-Alif Lian Nahu Musana Musana Gitu Jadi Tanda Marfu'un Disuaikan Dengan Jenis Isim Zaid Ko Imuna Kalau Ini Jama Zaid Apa Tanda Tanda Marfu'un Marfu'un Wa'ala Matur Rofi'i Tanda Marfu'unya Apa Wow Lian Nahu Lian Nahu Abra'l Hukum Isim Apa Ini Zaidun Isim Apa Jama Muda Karsalim Jadi Tanda Lian Nahu Jam Muda Karsalim Ya Tanda Marfu'unya Ko Imuna Ko Imuna Kobarul Mubtada Marfu'un Walamatu Rofi'i Alu'ahu Sama Alu'ahu Dianna U Dianna Jaka Muda Karsalim Jadi Begitu Jadi Yang penting Kita Faham Posisinya Dia Jadi Apa Ya Kan Mubtada Lalu Diterangkan Hukumnya Apa Marfu' Mansu' Majur'ud Ya Lalu Tandanya Tanda Marfu'unya Apa Lalu Alasan Kalau Khususnya Kalau bukan Tanda Asli Kita harus Sebutkan Alasannya Dia An-Nahu Karena Dia Apa Jelis Isimnya Wal Walmumtada Wukisman Mumtada Ada Dua Macam Zahir Wamudmar Zahir Isim Zahir Dan Mudmar Mudmar Itu Domir Zahir Matakod Dan Mazikruhu Yang Zahir Yang Telah Disebutkan Terdahulu Yang Telah Terdahulu Penyebutannya Yaitu Tadi Zahidun Kaimun Zahidani Kaimani Zahiduna Kaimun Itu Adalah Isim Yang Zahir Yang Domir Itu Ada Dua Belas Wal Mudmar Isna Asyar Ada Dua Belas Walaupun Secara Makna Sebenarnya Ada Empat Belas Karena Yang Huma Itu Kan Bisa Dua Orang Laki-laki Dua Orang Berop Mereka Antuma Secara Laki-laki Bisa Secara Makna Sebenarnya Ada Empat Belas Cuman Secara Lafad Ada Dua Belas Karena Huma Dan Antuma Itu Sama Antara Laki-laki Dan Perempuan Nah Ini berarti Adalah Domir Domir Yang Bisa Terletak Di Awal Kalau Domir Yang Bisa Terletak Di Awal Kalimat Namanya Domir Apa Mutada Itu kan Ininya Kedudukan Iropnya Kalau Domir Nama Domir Domir Apa Domir Munfasil Terpisah Mufasil Yang Terpisah Ya Betul Yaitu Yang penting Udah Hafal InsyaAllah Domir Domir Itu Nah Kalau Seperti Perkataanmu Anak Ko Imun Nah Kalau Yang Berupa Domir Ini Bagaimana Cara Meng Iropkannya Coba Ada yang bisa Anak Ko Imun Anak Coba Iropkan Anak 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 Mudada Terus Anak Mudada Marfu Un Marfu Un Gimana Tanda Marfu Ya Itu Mabni Ya Jadi Lebih Bagus Cara Menghirupkannya Untuk Karena Domir Ini Mabni Mabni Untuk Isim Yang Mabni Cara Menghirupkan Isim Yang Mabni Dijelaskan Dulu Isim Mabnin Disebutkan Dulu Ya kan Isim Mabni Ala Abba Nanti Baru Pakai Vimah Mahali Apakah Vimah Rufin Nasbin Atau Darin Baru Disebutkan Alasannya Terakhir Diakhirkan Saja Ya Di awalkan Bisa Muntada Un Coba Nanti Takutnya Terkecoh Muntada Marfu Wala Matur Rufi Padahal Gak Ada Gak Ada Tanda Gak Jadi Lebih Bagus Kita Jelaskan Anak Domirun Mun Fasil Mabni Alas Sukun Alas Sukun Vimah Lirufin Menempat Menempat Kita Sebutkan Terakhir Dalam Keadaan Marfu Sebagai Muntada Jadi Seperti Itu Cara Menempat Nah Inilah Yang Disebut Dengan Iroh Mahali Iroh Mahali Jadi Iroh Itu Ada Tiga Ada Iroh Zohir Zohir Yang Nampak Tanda Iroh Ada Yang Mukodar Yang Tanda Iroh Mukodar Ada Yang Mahali Tidak Ada Tanda Iroh Karena Dia Untuk Yang Mabni Dan Jumlah Jadi Iroh Mahali Ko Imon Ko Imon Sama Seperti Tadi Karena Ini Zohir Kobarnya Zohir Ko Imon Hobar Muntada Marpu Alamat Ropi Dombatun Zohir Ropun Fahiri Wal Fal Muf Wal Khobaru Kisman Khobar Ada Dua Macam Mufrod Nua Goyru Mufrod Ada Yang Mufrod Dan Goyru Mufrod Mufrod Di sini Maksudnya Satu Kata Jadi Mufrod Di sini Bukan Mufrod Lawannya Musa Najam Bukan Jadi Dalam Ilmu Nahu Ini Ada Beberapa Istilah Mufrod Paling Tidak Ada Tiga Istilah Mufrod Yang Disebutkan Tapi Lawannya Beda Ya Begitu Ya itu Pertama Mufrod Yang Lawannya Mufrod Musa Najamah Ya kan Itu Istilah Pertama Istilah Kedua Mufrod Lawannya Jumlah Goyru Mufrod Ini Bisa Jumlah Atau Sibu Jumlah Jumlah Sibu Jumlah Dan Nanti Ada Istilah Mufrod Yang Digunakan Dalam Pembahasan Munada Dalam Pembahasan Munada Yaitu Dia Lawannya Mufrod Disitu Adalah Mudof Lawannya Adalah Mudof Atau Syabihan Bilmudof Itu Di Pembahasan Munada Lawannya Beda Lagi Jadi Ada Paling Tiga Ada Tiga Istilah Mufrod Yang Harus Kita Pahami Dalam Nah Kalau Mufrod Disini Lawannya Adalah Dia Bukan Jumlah Atau Sibu Jumlah Jumlah Sibu Jumlah Disimpulkan Goir Mufrod Jadi Ada Dua Mufrod Goir Mufrod Jadi Simpelnya Mufrod Itu Satu Kata Goir Mufrod Berarti Lebih Dari Satu Kata Mufrod Seperti Zaidun Koimun Sekarang Lihat Koimun Karena Ini Pembagian Hobar Koimun Itu Terdiri Dari Satu Kata Maka Dia Mufrod Baik Kata Itu Mufrod Musana Atau Jama Itu Juga Disebut Hobar Mufrod Jadi Zaidun Koimun Itu Hobar Mufrod Bisa Juga Zaidani Koimani Itu Juga Sama Hobar Mufrod Zaiduna Koimuna Sama Hobar Mufrod Juga Karena Lihat Satu Katanya Bukan Dari Sisi Maknanya Bukan Satu Orang Bukan Dari Sisi Mana Dari Sisi Terdiri Dari Satu Kata Sedangkan Goir Mufrod Yaitu Yang Terdiri Lebih Dari Satu Kata Ada Jumlah Ada Sibu Jumlah Masing Masing Dari Sibu Jumlah Terbagi Dua Lagi Sehingga Ada Empat Jumlah Ada Empat Macam Al Al Jar Wal Maj Jarm Jarm Zarf Dan Zorob Nah Ini Namanya Sibu Jumlah Jarm Maj Dan Zorob Namanya Sibu Jumlah Lalu Al Fi'lu Ma'afa'ilihi Fi'il dan Fa'ilnya Ini Namanya Jumlah Fi'liyah Jumlah Terbagi Dua Jumlah Filiyah Dan Jumlah Ismiyah Wal Mumtada Ma'a Hobarihi Mumtada Dan Hobarnya Jumlah Ismiyah Jadi Kalau Dibagankan Hobar Kemagian Hobar Sini Ada Mufrod Ada Goiru Mufrod Di Buku Terikonji Sebenarnya Ada Bagannya Guiru Mufrod Disini Dibagi Dua Lagi Ada Jumlah Ada Sibhu Jumlah 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 Ada Dua Yaitu Jumlah Simeah Jumlah Filiyah Dan Filiyah Filiyah Sibhu Jumlah Jumlah Juga Ada Dua Yaitu Jorof Dan Jarmah Jurur Dan Jur Dan Zorof Jadi Seperti ini Bagannya Makanya Makanya Disini Disebutkan Tadi Sudah Jarmah Jiru Zorof Sibhu Jumlah Disebutnya Jumlah Jumlah Filiyah Jumlah Jumlah Ismiah Contoh Zaidun Vidari Zaid itu Ada Di rumah Zaidun Kan Mumtada Mana Hobarnya Jadi Ini Terdiri Dua Kata Bukan Vidari Saja Bukan Darinya Saja Tapi Dua-duanya Hobarnya Vidari Dua-duanya Begitu Sehingga Berarti Hobarnya Terdiri Dua Kata Maka Ini Disebut Goirmupron Sibu Jumlah Jarmah Jurur Cara Menghirupkan Dijelasin Dulu Masing-masingnya Baru Nanti Diakhir Dijelaskan Di Harfu Jarin Tidak Ada Kedudukan Dalam Semuanya Lama Dari Majururun Bivi Atau Disebut Ismun Majururun Bivi Si Majurur Dengan Vi Oleh Vi Wala Matujari Kasrotun Zohirotun Biahirihi Kan Nah Baru Udah Udah Dijelasin Masing-masing Dari Katanya Itu Baru Diakhir Disebut Aljar Wal Majur Aljar Wal Majur Jar Dan Majur Ini Vi Mahalli Apa Apa Vi Mahalli An Ropi Vi Mahalli Ropin Hobarul Mumtada Jadi Dijelasin dulu Uruf Jarinya Jelasin Isi Majurur Oleh Uruf Jarinya Dijelasin Baru Diakhir Dijelaskan Aljar Wal Majur Jadi Jar Majur Dari dua Kata ini Vi Mahalli Ini Ini Menggunakan Vi Mahalli Ini Irob Mahalli Vi Mahallirofin Hobarul Mumtada Begitu Kedudukan Menuduki Tempat Eropa Jadi Gak Ada Tandaman Punya Gak Ada Mahalli Lalu Zaidun Indaka Sama Zaidun Mumtada Indaka Ini Terdiri Dari Zorob Kalau Zorob Itu Setelahnya Ada Mudopile Biasanya Makanya Ada Dua Kata Zorob Dan Mudopile Atau Bisa Juga Disebut Zorob Dan Mazrub Zorob Dan Mazrub Indak Ini Zorob Apa Zahid Ada Di Dekat Ada Sisimu Zaman Maka Makan Tempat Makan Tempat Zorob Makan Disebut Mafulfi Juga Mafulfi Zorob Makan Mansub Dia Mansub Harus Selalu Mansub Zorob Itu Selalu Mansub 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 Fathah Fathatun Zahiroh Fathah Yang Akhirnya Wah Mudop Jadi Kap Kap Nya Domir Mutasil Mabniwan Al-Fatih Fi Mahalijarid Mudop Puleh Mudop Puleh Kap Nya Dombir Kaja Ya Baru Di akhir Dijelaskan Masing-masingnya Dijelaskan Baru Di akhirnya Azor Fu Al-Mazrub Atau Azor Fu Al-Mazrub Fi Mahalir Robin Hobarul Mumtada Zaidun Komabuhu Zaidun Mumtada Mana Hobarnya Hobarnya Teridari Fi Ilfail Komabuhu Ya Mereka Jelasin dulu Komabuhu Fi Lun Madin Mabdin Al-Fatih Lama Al-Mazrub Abu Abunya jadi apa Pak Komabuhu Malum Malum Berarti Depannya apa Pak Ilun Pak Ilun Pak Ilun Marfu'un Wa'alamat Torofi Apa Tanda Marfu'unya Marfu'un Nggak Wa'alamat Torofi Apa Tanda Marfu'unya Tanda Marfu'unya Itu kan Nama orang Doma Abu 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 Kenapa Tanda Marfu'unya Wau Karena Asma'ul Khomsah Karena Dia termasuk Asma'ul Khomsah Wahua Mudob Di Mudob Hanya Domir Mutasi Mami Adomi Fima Lejarin Bup Ileh Nah Baru Diakhir Dijelaskan Wal Jumla Tu Ini kan Jumlah Wal Jumla Tu Min Al-Fi Li Wal-Fail Yang terdiri Dari Fi Al-Fail Atau Mau disebutkan Wal Jumla Tu Min Koma Abu Bisa Disebutkan Jumlanya Silahkan Jadi Bisa kita Terangkan Wal Jumla Tu Jumla Fi'il Dan Fa'il Atau Jumla Tu Min Koma Abu Atau Jumla Filyah Terserah Wal Jumla Filyah Baru Fi Mahali Hobarul Mutada Jadi Hobarnya Itu Terdiri Dari Jumlah Filyah Zaid Telah Berdiri Ayahnya Jadi Yang Berdiri Bukan Zaid Tapi Ayahnya Kalaupun Koma Saja Bisa Zaidun Koma Bisa Zaid Telah Berdiri Yang Berdiri Zaid Bisa Juga Komanya Jadi Hobar Mubtada Cuman Berarti Fa'ilnya Domir Domir Mustathir Buat Nah Yang Terakhir Hobarnya Terdiri Dari Mubtada Hobar Lagi Nah Ini Jadi Hobarnya Terdiri Dari Mubtada Hobar Lagi Jumlah Jumlah Ismi Zaidun Mumtada Berarti Disini Ada Dua Ada Dua Mumtada Ada Dua Hobar Ya Karena Hobarnya Terdiri Dari Mumtada Dan Hobar Lagi Zaidun Mumtada Satu Jari Yatu Jari Yatu Mumtada Kedua Mumtada Dua Zaid Kalau Hunya Mudah Pilih Zaid Batun Hobar Hobar Mubtada Dua Hobar Mubtada Dari Jari Yatu Jadi Zaid Apa Namanya Budak Perempuannya Itu Pergi Jadi Zaid Zaid Hobar Dari Zaid Jari Jatu Jumlah Yang Terdiri Dari Mumtada Hobar Jari Zaid Zaid Batun Ini Menjadi Hobar Bagi Zaid Hobar Pertama Begitu Ya Iromkannya Zaid Mumtada Jari Mumtada Mumtada Lagi Atau disebut Mumtada Sani Diakhir Jumlah 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 Terdiri Mumtada Dan Hobar Hobar Lill Mumtada Hobar Bagi Mumtada Yang Pertama Begitu Ya Itu Pembahasan Mumtada Hobar Mudah Selesai Mumtada Mumtada Kan ada Yang Nakir Iya Pak Mumtada Kan ada Yang Nakir Jika Ya Ada Di Teori kunci Ada Penjelasannya Secara Asal Mumtada Itu Harus Apa Saya Asal Mumtada Harus Marifat Ma'an Marifat Asal Ya Marifat Ada Ketentuan Saya Tuliskan Ya Secara Asal Marifat Hobar Secara Asal Cobar Secara Asal Nakiro Tapi Terkadang Bisa Ya Bisa Berubah Mumtada Jadi Nakiro Ya Hobar Bisa Juga Jadi Marifat Bisa Misalnya Kalau Sifat Misalnya Hobarnya Didahulukan Ya Misalnya Vilvasli Ustadun Jadi Vilvasli Diajar Majul Hobarnya Didahulukan Ustadunnya Mumtada Diakhirkan Ustadunnya Kan akhir Kanwin Ya Itu Boleh Ya Mas Sabti Darsun Ya Atau Didahului oleh Istifam Misalnya Pertanyaan Arojulun Pilbait Apakah Lelaki itu Di Kumah Arojulun Mumtada Di Anakiro Nah Hobar Bisa Juga Jadi Marifat Misalnya Jaidun Ahuka Jaidun Mumtada Ahu Ahunya Hobar Ahu Itu Maripah Maripah Karena Dia Didepatkan Kepada K K Itu Maripah Jadi Mudob itu Hukumnya Mengikuti Mudobile Kalau Mudobile Maripah Mudob Ikut Maripah Kalau Mudobile Nakiro Mudob Ikut Nakiro Kalau Nakiro Ditempel Maripah Dia Kebawa Maripah Iya Begitu Pak Iya Yang Lain Kalau Ada Ini Tanyakan Dari Tugas Praktik Kita Kalau Ada Sulit Bisa Ditanyakan Kalau Tidak Ada Cukup 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 Sebelumnya Mungkin Terima kasih Kepada Arustad Jajat Ibn Pada Malam Hari Ini Dan Saya Terima Kepada Bapak Ibu Yang Selalu Semangat Di Setiap Kajian Pak Ibron Menawir Bu Susi Taufit Dan Pak Sandi Semoga Ini Menjadi Tambahan Ilmu Baik Kita Semua Menambah Amal Amal Soleh Amir Alamin Dicukupkan Saja Dan Dengan Baca Alhamdulillah Dan Berwahat Majlis Alhamdulillah Arbaalamin Subhanakallah Mabukah Subhanakallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh